Loh, Pak, Bu, kalau setahu saya itu, Pak Eko setiap jam mengajar itu, sebenarnya Pak Eko berangkat loh, Bu. Pokoknya kamu gak usah khawatir, tak jamin aman tentram kalau kita main di sekolah itu. Semua guru-guru kan udah pada pulang sepuluh. Kenapa? Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, saya tidak bisa membukakan pintu gerbang sekolah ini. Kamu tuh ngaca lah, kamu tuh cuma seorang satpam penunggu gerbang. Kalau kamu gak kerja kayak gini, anak istri kamu tuh gak pahal bisa makan. Kalau kamu gak membuka, saya membuka sendiri. Dengar, Pak. Ini amaran, Pak. Pauan merau, Pak. Melah masalah saya. Ampun, Pak. Ampun, saya melahkan kamu. Ini ada. Tuh, Pak. Apa ini, Pak? Pak, apa ini, Pak? Pak. Pak, apa ini, Pak? Pak, apa ini, Pak? Kamu pulang Pak, itu Pak Pendi sama Bu Suma kan masih lama kayaknya, masih menyelesaikan tugas Bapak kalau mau sudah dulu gak apa-apa Jadi Bu Suma sama Pak Pendi masih lama ya Pak Ya mungkin masih setengah zaman lagi lah, ini kan juga kan guru dah, tinggal kita bertiga kok Pak Nanti kalau Bapak nungguin di sini kan kasihan Ya udah kalau gitu saya pulang ya Oh iya Pak silahkan bangga-bangga Pak Aduh, mana hari ini jam 1 ada acara lagi Halo, Din Ini Din Kan acaranya kan jam 1 Tapi ini kayaknya aku gak bisa tepat waktu datangnya Karena guru di sekolahan pasti ada sebagian ada yang rapat Jadi aku pulangnya agak terlambat Kalau kamu mau berangkat, berangkat aja dulu, nanti saya nyusul Ya Nah ya udah Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Nah Selamat datang ya, Pak Pendi sama Pusukma ya Pusukma? Eh Pak Pendoy? Baru mau pulang gak Bu? Iya ini mau pulang, pekerjaan udah selesai jadi mau pulang nih Oh iya Bu, ini ngomong-ngomong jadi gak Pak? Pak Usin Oh iya jadi dong Pak Tadi Pak Usin juga udah ngabarin saya Jadi hari ini ya? Iya Nah ini guru-guru udah pada pulang Bu Kayaknya udah pada pulang semua Pak, tinggal kita Udah Bu, ayo bareng aja Lu Ayo Oh iya Pak, gimana kerjaan Bapak? Udah kelar? Iya, sebenernya sebagian udah keluar Bu Cuman Kemarin saya menghentiin Pak Eko malah Pak Eko nya sekarang malah jarang berangkat dengan Bu Ini gimana ya Bu ya? Iya ya, kenapa ya Pak? Soalnya udah tiga kali ini loh Aku ngantiin kerjaan dia Pak Pendoy? Apa saudaranya sakit? Apa gimana kan? Seharusnya dia harus konfirmasi lah Bu Ya seharusnya sih Tapi gimana ya Pak? Gak ada konfirmasi sama sekali Tapi kalau kayak gini terus ya Kitanya yang repot lah Bu Pak Bu Yung? Loh? Pak? Udah selesai? Udah ini Mak Cuman Ya Banyak buka jadi Agak Telat dulunya Dannya terakhir pulangnya Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting Apa Harapannya sudah selesai Gak apa-apa Oh iya Pak Ini mohon maaf sekali ya Pak Saya mau bertanya Bapak kan sebagai keamanan di sekolahan ini Iya Bu Saya mau bertanya tentang Pak Eko Kenapa dengan Pak Eko Bu? Bapak pernah lihat Pak Eko keluar masuk sekolahan gak sih Pak? Kayaknya beberapa hari ini Saya sama Pak Pendi jarang lihat dia Apalagi dia sering absen Loh? Pak, Bu Kalau setahu saya itu Pak Eko setiap jam mengajar itu Sebenarnya Pak Eko berangkat loh Bu Tapi berangkatnya Di luar jam sekolahan Ketika guru sudah pada pulang Baru Pak Eko Baru masuk Maksudnya Ada urusan di sekolahan? Nah tapi Bu Pak anehnya Pak Eko itu sering membawa Teman wanitanya Kalau dilihat dari Pak Eko sih Guru juga Tapi kan Bukan guru di sekolah ini Iya Pak Ini salah Orang nanti Pas Orang nanti Soalnya Kita kan Tahunya gak berangkat Masa Berangkat Waktu guru-guru pada pulang Pak Saya kan setiap hari Pak Jaga gerbang sekolahan Jadi saya tahu persis Saya juga heran Kenapa Pak Eko berangkatnya Selalu Siang Dulu Pak Kalau enggak kayak gini aja Pak Nah Pak Hari ini kan jam pelajarannya Pak Eko Jam ngajaknya sekarang Kalau misal Bapak melihat Pak Eko lagi Datang sini Apalagi membawa Cewek itu ya Pak ya Teman wanitanya Banyak guru juga Pak Tolong ditebor Pak Soalnya kan Udah beberapa hari ini Gak berangkat sekolah Pak Iya Pak Apalagi Saya sering gantiin Jam kosongnya dia Gitu Pak Oh iya Pak Siap Saya akan menjalankan Amanah dari Pak Pendy Bahwa saya nanti-nanti Kalau Pak Eko datang Saya akan Mengetuk Pak Eko Oh iya Pak Mau ngomong hari ini Bapak ada acara enggak ya Pak Hari ini Jujur Pak Kalau hari ini Saya ada acara Nanti sekitaran Jam 2-an lah Emang gimana ya Pak Waduh Hari ini kan Pak Hussein mau kesini ya Iya mau survei Yesen yang mau uji itu Renovasi Pak Oh Pak Hussein Iya soalnya kan Sekarang ini Saya mau kesana dulu Pak Menemuin Pak Hussein Terus Ya kalau bisa Bapak disini dululah Pak Sampai Pak Hussein selesai Nanti kalau Pak Hussein udah selesai surveinya Coba Tunjalah enggak apa-apa Pak Iya Pak soalnya kan Bapak yang megang kunci gerbang Pak Oh ya udah Enggak apa-apa Nanti acara saya Dibanding aja Enggak apa-apa Ini kan saya harus Dari sini Bagaimanapun juga Saya harus berbakti kepada Sekolahan ini Enggak apa-apa Pak ya Saya siap menunggu disini Iya Pak Kalau gitu saya mengucapkan Terima kasih ya Pak ya Oh ya Pak Kalau gitu saya Tunggu-tunggu silahkan Pak Oh ya Pak ini kan sudah siang kebetulan saya belum makan siang pak gimana kalau sempari menunggu kedatangan pak Husin nanti gerbang saya tetap sementara saya mau cari makan siang dulu pak saya juga makan ada di sini pak iya gak apa-apa pak nanti kalau misal lebih dahulu pak Husin sama saya nanti disini nanti saya ingin pak buyung aja saya usahakan pokoknya sebelum itu saya sudah di sini pak sudah pak oh iya pak tadi ya pak ya iya pak cuma sebentar kok pak cari makan pak iyalah pak namanya kerja ya harus pak permisi dulu pak oh iya mari pak mari bu yuk ini tadi kamu gak masuk di kelas ini kamu tuh kebiasaan loh kayak gitu gimana lagi loh aku udah rasanya gak pingin bang jauh dari kamu ya juga siang tapi kamu kayak gini terus loh gak ada kepastian ya kamu sahabat dulu sayang nah nanti kalau aku sudah diangkat jadi PNS langsung aku nikahin kamu kita loh udah berjalan 2 tahun kamu juga udah kenal sama orang tua aku iya sih kita juga udah sering jalan udah dilihat tetangga gak enak lah mas tapi kan kamu kan pengen kan di acara pernikahan kita yang meriah yang ramai nah momen seumur itu sekali kan perlu gak abadikan ya kenapa aku gak enak sama kedua orang tua aku nah masa kamu kayak gini terus mas seenggaknya kan udah resmi dulu nanti rame-ramenya iya aku tahu coba kan apakah seorang-orang kalau misalnya kita nikah dulu terus rame-ramenya udahlah makan dulu terus abis ini kita mau kemana nasa lah ke sekolah main lagi iya tapi kita nanti keseringan main di sana takut bertahun gimana pokoknya kamu gak usah khawatir tak jamin aman tentram kalau kita main di sekolah itu semua guru-guru kan udah pada pulang semua tetap kamu yakin ya yakin lah kita kan udah sering disana kamu gak usah khawatir pokoknya tidak aman ayo sekarang ya ini udah pada pulang kan jam segini tiga biar dulu ya berapa buddhe 20 ribu man 20 iya nah ini buat buddhe semua tapi tolong jangan bilang-bilang kalau saya sering mampir sama neng cantik ini ya oke pokoknya kalau bisa nyimadah siap aman saya kasih bonus terus ya oke om hahaha 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Apapun Terima kasih telah menonton